Intro Ulang-ulang, sorry Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Penambahan warga yang terpapar COVID-19 di Bali kembali lagi ke 3 digit setelah sehari sebelumnya turun 2 digit pada selasa 22 Juni 2021 Jumlahnya ada di atas 125 orang Selain ada kasus baru, jumlah korban jiwa juga masih bertambah Terdapat kenaikan jumlah korban jiwa yang dilaporkan hari ini dibandingkan sehari sebelumnya 3 kali lipat Sementara itu pasien sembuh juga dilaporkan bertambah, jumlahnya lebih sedikit dari kasus baru Menurut ada saat kasus penanganan COVID-19 Bali, terdapat 127 kasus baru Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 48.563 orang Korban jiwa bertambah 3 orang Kumulatif korban jiwa COVID-19 tetap 1.539 orang atau 3,17% Rinciannya 1.533 WNI dan 6 WNA Pasien sembuh bertambah mencapai 48 orang Sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 46.914 orang atau 95,16% Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina berjumlah 810 orang Mereka dirawat di 17 RS dan di karantina di Bapelkesmas, UPT Njiddah, Wisma Bima, dan PPK Pering Di Hadewi Bali Post melaporkan Untuk menjaga penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya